Assalamualaikum teman-teman sahabat surpay jumpa lagi tepang di di kanal surpay dan pemetaan kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar terra model bagian ke 6 cara mengetahui luas area di terra model oke teman-teman kita langsung saja kita buka data di tutorial sebelumnya di bagian 5 kita akan kopikan untuk data DWG disini kita akan menggunakan data DWG lalu kita paste disini di bagian 6 langkah berikutnya kita menuju ke terra model nah disini kita akan melakukan import point kita pilih file di menu bar kemudian kita pilih disini download atau import data kita pilih auto cat DXF atau DWG nah di kotak DWG atau DXF ini kita bisa browse lalu kita cari file tadi yang kita copy nah disini di bagian 6 kita pilih data dari terra model DWG lalu kita pilih open kemudian kita pilih import nah disini ada keterangan import file data dari terra model suksesful kita pilih ok nah langkah berikutnya untuk mengetahui luas area dari data gambar ini kita bisa menuju ke report kemudian kita pilih disini area atau perimeter kita klik garis batas luar atau boundary kemudian kita pilih area nah disini sudah nampak untuk luas area 62.1028 hektare kemudian untuk perimeter atau panjang dari garis batas luar ini atau boundary ini 3007.642 meter nah oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar terra model bagian ke 6 cara mengetahui luas area di terra model semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like siapa dipatuhkan komentarnya ya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay selamat menikmati selamat menikmati